Bunda Paut Aceh Diyah RT Idawati mengajak semua Bunda Paut tingkat kota, kecamatan dan gampung sekota Sabang menggerakkan dan memotivasi semua elemen untuk bergerak bersama melindungi anak dari berbagai tindak kejahatan serta potensi negatif lainnya tidak boleh cuek perlindungan anak menjadi tugas kita bersama bukan sebatas orang tua dari anak saja kata dia saat memberikan materi tentang peningkatan kapasitas Bunda Paut di Aula Balai kota Sabang Sabtu 2 Oktober 2021 jika di sekolah perlindungan bagi anak sudah diberikan oleh para guru melalui pengajaran proteksi diri maka di tingkat paling rendah yaitu gampung perlindungan anak menjadi tugas masyarakat utamanya kata dia adalah ibu kecil sebagai Bunda Paut Gampung selain itu dia juga berpesan tentang pentingnya kolaborasi atau bermitra dengan puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan di tingkat kecamatan dengan demikian layanan kesehatan, gizi dan perawatan bagi masyarakat utamanya anak dan ibu hamil dapat terpenuhi lebih lanjut dia juga menjelaskan tentang layanan pengasuhan kekuatan dari layanan ini adalah parenting karena itu penting konsultasi antara guru dan orang tua dalam hal ini menjadi sangat penting Kepada Satuan Paut dia berpesan agar selalu memperhatikan pemenuhan holistik integratif atas kebutuhan dasar yakni kepastian identitas, fisik dan rohani layanan Paut harus membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan kekeluruhan agar segera diproses Terima kasih telah menonton!